Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة عيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصلي وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعا لا يستجاب لها الحمدلله saya bersyukur kepada الله سبحانه وتعالى karena الله سبحانه وتعالى memberikan kesempatan kepada saya untuk duduk bersama kalian semua semoga Allah سبحانه وتعالى menjadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang penuh dengan keberkahan Allah سبحانه وتعالى tidak mengharamkan kita dari syurganya Allah سبحانه وتعالى dan saya mendapatkan banyak ilmu karena beberapa hari yang lalu saya masih di Singapura mungkin sekitar 4 hari yang lalu saya di Singapura 3 hari yang lalu saya di Malaysia 2 hari yang lalu saya di Palembang hari ini saya sudah berada di Semarang dan besok saya sudah berada di Sumatera lagi pelajaran yang saya ambil adalah ketika cinta sudah berbicara maka semua bisa menjadi nyata sahabat-sahabat muslim dan komunitas-komunitas lain yang ada di Semarang mereka banyak membantu saya diantaranya sahabat-sahabat cah hijrah dan lain sebagainya banyak membantu saya di dalam berda'wah seperti di Bandung beberapa waktu yang lalu maka panggilan cinta tersebut membawa saya sampai ke Semarang Alhamdulillah itu adalah pelajaran yang sangat bermanfaat oleh karena itu saya ingin memberitahu kepada kalian kalau kalian ingin ibadah diterima oleh Allah maka kuncinya satu kunci ibadah adalah apa? cinta kunci ibadah adalah cinta tanpa cinta maka seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah sampai kepada Allah maka bohong ketika salah seorang mengatakan bahwa dirinya banyak melakukan ibadah akan tetapi dia tidak memiliki cinta dari hatinya di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya teringat seseorang yang bernama Majnun atau Qais ibn ilmulawwah yang sering diceritakan oleh sebagian orang dengan nama Majnun Layla tahu Majnun Layla Majnun pecinta kepada Layla seorang wanita yang di sebagian riwayat diceritakan wanita tersebut tidak cantik wanita tersebut tidaklah seindah yang dibayangkan banyak lelaki akan tetapi Majnun sudah cinta dan kalau seseorang sudah mencinta maka matanya buta betul atau tidak? betul atau tidak? seseorang kalau sudah mencinta maka matanya buta salah seorang di antara kita sebagai contoh cinta sekali kepada anaknya padahal anaknya tidak keren-keren banget tapi setiap hari yang di upload siapa? anaknya terus kenapa? karena cinta bukan karena keindahan yang dimiliki oleh anaknya bahkan terkadang mata seorang ayah dan ibu berbeda dengan mata orang lain bagi seorang ayah dan ibu seakan-akan anak dia adalah anak yang paling terindah yang pernah ada padahal di mata orang lain biasa saja banyak bayi yang sama banyak anak orang yang lebih indah yang lebih tampan atau yang lebih handsome atau lebih cantik daripada anaknya betul atau tidak? itu yang namanya cinta cinta sudah membutakan mata salah seorang di antara kita mungkin mencintai istrinya atau istrinya mencintai suaminya apalagi pengantin baru melihat wanita ini atau wanita melihat laki-laki ngeludah saja dibilang cakep waduh cakep banget cara ngeludahnya wey ngeludah bro cara ngeludahnya dibilang cakep kenapa? karena matanya sudah tersihir dengan yang namanya cinta cara berjalannya cara minumnya cara duduknya padahal tidak ada beda dengan manusia lainnya tapi ketika cinta sudah berbicara maka semua akan menjadi indah begitu juga ketika kalian sudah menjadikan Allah segala-galanya bagi kalian maka kalian akan mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah di jalan Allah Qais atau Majnun dia begitu mencintai Layla di dalam riwayat Layla bukanlah wanita yang cantik wanita yang hitam wanita yang tidak memiliki rupa yang indah untuk dipandang tapi sebagaimana kata Imam Syafi'i Imam kita bersama apa kata Imam Syafi'i? wa'inu rida'an kulli aibin kalilah walakin a'inu sukhut tubdil masawiyah mata kalau sudah senang kepada sesuatu mata kalau sudah senang kepada sesuatu maka mata tersebut akan buta semua yang dipandang adalah keindahan walaupun keburukan jadinya indah begitu juga mata kalau sudah benci kepada seseorang mata sudah benci kepada seseorang kita gak suka sama temen temen kita datang ke masjid temen yang kita gak suka paling kita ngomongnya apa? wah ini anak paling caper wah ini anak paling pengen dibilang soleh wah ini anak paling pengen dibilang orang yang baik padahal orang jelas-jelasan datang ke tempat yang baik tapi karena kita tidak ada cinta kepada dia tidak ada respect kepada dia maka yang jadi apa? hasilnya buruk oleh karena itu cinta adalah segala-galanya pesan saya kalau ingin mendapatkan kehusuan di dalam solat di dalam beribadah utamakan cinta setelah itu baru kamu lakukan segala hal dan kamu akan merasakannya dalam keadaan ni'mat kais atau majnun suatu saat dia berjalan 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 dan berjumpa beberapa orang yang sedang beribadah sedang solat beberapa orang yang sedang solat solat lalu kais ataupun majnun ini menghampiri orang yang sedang solat tersebut dan duduk di hadapan orang yang sedang solat bayangkan kalau kamu sedang solat tiba-tiba ada orang duduk di depan kamu kira-kira khusyuk gak solatnya kira-kira khusyuk gak solatnya sedang takbir Allahu Akbar tiba-tiba ada orang duduk di depan kita baca fatihah sambil fokus gak bisa maka orang-orang yang sedang solat tersebut mempercepat solatnya karena tidak khusyuk ada orang yang mengganggu selepas mereka solat mereka mendekati majnun hey majnun hey orang gila kenapa kamu mengganggu ibadah kami kenapa kamu mengganggu solat kami kenapa kamu mengganggu hubungan antara kami dengan Allah apa kata majnun apakah kalian benar-benar sedang solat apakah kalian sedang serius sedang bercinta dengan Allah apakah kalian sedang bermunajat dengan Allah sepertinya kalian dusta kenapa kamu bisa bilang dusta karena saya kalau masuk kampung Layla saya tidak toleh kanan tidak toleh kiri saya tidak melihat apa yang ada di belakang saya fokus fikiran saya hanya Layla kalau saya sudah masuk ke kampung Layla mau ada orang ribut di sebelah saya mau ada mobil tabrakan di sebelah saya mau ada segala hal apapun yang terjadi fikiran saya hanya Layla karena yang saya tuju adalah Layla maka orang-orang tersebut kebingungan dengan jawaban majnun yang begitu luar biasa orang gila bisa mengajarkan arti cinta kepada Allah apa dia katakan saya kalau masuk kampung Layla saya tidak tengok kanan tidak tengok kiri yang ada di fikiran saya hanya Layla tapi kalian mengatakan cinta kepada Allah beribadah kepada Allah tapi ketika saya datang kalian tidak fokus kepada Allah di dalam fikiran kalian ini kenapa ada orang gila di duduk depan kami di dalam fikiran kalian ini kenapa ada orang gila datang ke tempat kami kalian tidak benar-benar cinta kepada Allah oleh karena itu kita belajar cinta kepada orang gila belajar cinta sama orang gila ini majnun luar biasa cintanya suatu saat majnun sedang duduk bersama anjing duduk sama anjing dimuliakan anjing tersebut diberikan parfum diberikan parfum sama dia dipakai ikan pakaian kemudian dia memiliki roti dia potong dua yang setengah dia makan yang setengah dia kasih kepada anjing tersebut ini orang gila orang gila wajar ya maka sebagian orang datang kepada majnun dan mengatakan hey majnun kamu ini tambah lama tambah gila saja kenapa anjing kamu berikan setengah daripada harta kamu apa kata majnun begitu indah majnun mengajarkan cinta kepada kita yang tidak paham akan arti daripada cinta apa kata majnun saya memuliakan anjing ini karena saya tahu matanya pernah memandang kampungnya Lailah saya memuliakan dia karena matanya pernah memandang kampung kekasih saya maka saya mencintainya segala sesuatu yang berhubungan dengan kekasihnya dia cinta kepadanya ini arti daripada cinta oleh karena itu ketika kalian mau mengagungkan Allah mau bertakbir kepada Allah kalian harus tahu hakikat ucapan kalian itu apa saya mengagungkan siapa kalau tidak ada cinta maka pengagungan itu adalah dusta kalau tidak ada cinta maka pengagungan itu adalah dusta dusta bohong kizib dusta cinta adalah segala-galanya dari cinta mampu seseorang menghasilkan mutabaah pengikutan dan kesabaran makanya seorang ulama yang bernama Ashibli dia di penjara lalu murid-muridnya datang apa yang dilakukan murid-muridnya membawakan hadiah membawakan oleh-oleh membawakan makanan membawakan minuman membawakan pakaian setelah sampai dilapas di tempat dimana Al-Imam Ashibli ketika itu ditahan Al-Imam Ashibli melihat ada batu di sampingnya dia ambil dia lempari murid-muridnya kemudian setelah dilempari semuanya pergi lalu beliau mengatakan lau kuntum ahibba'i lau sabartum ala balai kalian pendusta ketika kalian mengatakan cinta kepada aku kalau kalian cinta pasti kalian sabar akan akab apa yang telah aku lempar kepada kalian jadi yang namanya cinta perlu kepada bukti dan dengan adanya cinta maka kamu bisa mengagumkan Allah subhanahu wa ta'ala jadi para ulama mereka berda'wah mereka mengajarkan kepada umat untuk mengagumkan Allah dengan cinta makanya mereka bersatu bersama-sama tidak memandang yang satu daripada organisasi ini daripada organisasi ini tidak semuanya satu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu saya berharap dua hari kalian berkumpul di tempat ini atau sebagian sahabat ada yang baru datang pulang daripada acara ini membawa ilmu membawa ilmu setidaknya satu ilmu satu poin yang paling penting kalian bawa ke rumah menjadikan perubahan bagi diri kalian untuk apa kita mengadakan acara-acara seperti ini kalau kalian tidak mendapatkan manfaat oleh karena itu setidaknya ada satu hasil satu poin yang kalian bawa ke rumah kalian dari para guru-guru mulia yang sudah berbicara itu kalau ngundang satu saja susahnya luar biasa ini dikumpulkan semuanya di Semarang kerugian bagi kita kalau kita tidak mengambil ilmunya kalau kita cuma asyik-asyikan saja kumpul sana kumpul sini tidak kita ambil ilmu mereka wah saya dapat poin penting dari Ustadz ini wah saya dapat poin penting dari Habib ini saya akan bawa pulang ke rumah saya merubah keadaan saya keadaan keluarga saya oleh karena itu hal yang ingin saya sampaikan dan tekankan kepada kalian ketika cinta sudah bersama kalian cinta kepada Allah cinta kepada Nabi Muhammad maka yang kalian akan merasakan adalah keindahan di dalam beribadah anak kecil saja kalau kita ajarkan nak kamu kalau masuk waktu maghrib kamu harus salat masuk waktu isyak kamu harus salat maka dia salat karena apa? karena perintah orang tuanya kalau orang tuanya sedang lalai dia tidak salat atau dia sedang sedang asyik dengan gamenya misalnya dia sedang asyik dengan gamenya dia bilang bapak nah salat iya mah dia kunci pintunya pura-pura wudhu dia pura-pura salat kenapa? karena dia melakukan ibadah karena apa? karena perintah bukan karena cinta tapi kalau anak kecil dari semenjak kecil kita ajarkan cinta kepada Allah cinta kepada Rasulullah mau ibu bapaknya jungkel balik mau ngapain terserah karena anak tahu ini adalah amaliyah yang disukai oleh Allah ini adalah amaliyah yang disukai oleh Rasulullah maka dia akan melakukan mau diketahui bapaknya ibunya sebuah doa makanya para sahabat nabi para tabi'i diajarkan bagaimana cinta kepada Allah cinta kepada Rasulullah dan itu yang saya ingin tekankan kepada kalian pulang dari tempat ini membawa cinta cinta kepada sesama kalau di dalam ajaran agama Islam kepada non-muslim pun kepada orang yang tidak beriman kepada Allah kita harus mengajarkan kebaikan kepada mereka apalagi kepada orang yang beribadah kepada Allah karena kita tidak tahu amaliyah yang mana yang membuat kita mendapatkan pahala saya pernah loh di Kalimantan Timur ada beberapa orang datang kepada saya bilang Habib saya buat kajian di Kalimantan Timur di Balikpapan datang salah seorang di antara mereka mengatakan kepada saya Habib saya sudah sekitar dua atau tiga tahun masuk Islam dua atau tiga tahun masuk Islam saya tanya Alhamdulillah kamu sudah menjadi muallaf dan kebahagiaan bagi saya apa penyebab kamu masuk Islam apa jawabannya saya pernah melihat instastory Habib di Instagram itu yang membuat hati saya berubah ingin mengenal kepada Allah saya bilang saya saja lupa apa yang saya dakwahkan saya lupa apa yang saya tulis tapi bisa merubah seseorang karena kita tidak pernah tahu amaliyah apa yang kita perlaku apa yang kita buat sehingga merubah kehidupan orang pernah di Pangkal Pinang di daerah Sumatera saya diundang di salah satu majlis keluar dari majlis tersebut sebelum saya pulang saya diajak ke tempat oleh-oleh saya belanja ini belanja itu ketika saya sedikit haus saya bilang sama salah satu murid saya saya mau minum saya diberikan air minum lalu saya duduk saya duduk saya minum sebagaimana sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lalu sesuatu aneh yang terjadi salah satu orang yang bekerja di tempat tersebut di kedai tersebut mendekati saya di keturunan China dia bilang kamu kok asik banget pak kalau minum kamu duduk kalau berbicara kamu tersenyum kalau nawar seadanya kalau begini dipuji-puji terus saya bilang kamu orang mana saya orang asli sini keturunan Tionghoa oh kalau saya orang Islam ngomong biasa saja tiba-tiba sebelum saya pulang saya sudah berada di mobil saya berhenti saya panggil lagi dia sepertinya kamu tertarik dengan agama Islam dia katakan iya pak ya sudah kamu syahadat sekarang kamu mau iya saya mau kemudian dia syahadat dia bersyahadat dan dia mengesahkan Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kepada sesuatu yang saya lakukan yang mungkin saya tidak sengaja melakukannya atau sesuatu yang biasa kita anggap biasa update walaupun sebagian diantara kita followersnya cuma tiga tapi update saja siapa tahu dengan dakwah kamu tersebut seseorang memiliki perubahan hidupnya berubah yang tadinya mereka seharusnya menjadi ahli neraka menjadi ahli syurga sebarkan cinta kemana-mana sudah umat sudah capek dengan perpisahan perpecah belahan ada sebagian komunitas mungkin mau membaca sejarah nabi membaca maulid oke betulkan saja ada sebagian lagi yang tidak mau baca ya sudah urusan kalian tidak mau membaca jangan salahkan sudah kita sudah capek menyalahkan satu sama lain yang salah itu yang menyalahkan orang lain itu yang salah kalau ada orang yang sholat di masjid ini pakai kunut di masjid yang satu lagi tidak pakai kunut yang pakai kunut nyalahin yang tidak pakai kunut yang tidak pakai kunut nyalahin yang pakai kunut padahal dia sholat subuh juga tidak betul atau tidak kita ributnya di situ makanya saya mau ceritakan kepada kalian satu kisah ketika saya berada di Thailand saya berjumpa dengan seorang jenderal di sana dia mengadakan kajian bersama tentera-tentera lalu ketika saya duduk di tempat tersebut dia mengatakan kepada saya Habib saya mau Habib bercerita tentang agama Islam maka saya ceritakan tentang agama Islam kepada yang hadir setelah saya ucapkan saya kisahkan saya bacakan daripada ayat Al-Quran dan sunnah Rasul s.a.w. sesuai dengan apa yang datang daripada Allah sebagian di antara mereka tertarik dengan agama Islam lalu sebagian lagi mengatakan ya Habib kalau kami tahu agama Islam seperti apa yang Habib telah gambarkan mungkin semenjak lama kami sudah masuk Islam saya katakan memangnya kalian bukan Islam dia katakan saya bukan Islam saya bilang kepada Jenderal wahai Jenderal berarti yang hadir di majlis kita ini banyak bukan orang Islam dia tertawa dia katakan Habib memang saya tipu kamu yang hadir ini 70% bukan orang Islam kemudian saya katakan kalau kalian tertarik kepada agama Islam kenapa kalian tidak masuk Islam apa kata mereka mereka mengatakan saya ini sengaja tidak mau masuk Islam karena saya takut agama Islam seperti yang ada di Indonesia loh saya katakan kenapa kamu takut dengan agama Islam yang ada di Indonesia ketika itu mereka mengira saya dari Malaysia karena waktu itu saya memang lebih aktif di Malaysia dan bahasa saya juga bahasa Upin-Ipin pada masa itu boleh ke Kak Ros boleh tak 5 tahun kebelakang atau 3-4 tahun kebelakang memang saya lebih banyak di Malaysia mereka mengira saya orang Malaysia padahal paspor saya paspor Indonesia maka mereka mengatakan Habib saya tidak mau masuk Islam karena saya takut seperti agama yang ada di Indonesia memangnya kenapa Indonesia saya katakan Indonesia itu satu kecamatan satu masjid baca maulid masjid lain tidak baca maulid ribut betul satu kampung satu masjid sholat subuh pakai kunut yang sebelahnya lagi tidak pakai kunut ribut satu desa satu desa yang satu masjid baca tahlil masjid yang lain tidak baca tahlil berantem cekcok bermusuhan apalagi kalau sudah datang bulan Ramadhan formasi sholat taraweh berbeda-beda 443 ada yang sholatnya 11 rakaat ada yang sholatnya 20 rakaat ada yang sholatnya 36 rakaat wah itu kalau sesama orang Islam saja ribut apalagi kami yang bukan orang Islam kami takut masuk Islam maka saya bahagia ketika mendengar ada sebagian orang yang mau mengenal kepada Islam tapi di dalam hati kecil saya juga saya bersedih kenapa negara saya di contohnya yang tidak baiknya saja bahkan ketika banyak daripada hamba Allah yang berkumpul di Jakarta ketika itu sampai berjuta-juta orang saya bahagia kenapa karena pada saat itu agama Islam ditunjukkan agama Islam yang bersatu agama Islam dilihat oleh masyarakat luar bahwa sesungguhnya mereka benar-benar bersatu oleh karena itu persatuan tidak akan pernah digapai kalau tidak ada cinta betul atau tidak balik-baliknya lagi kepada cinta begitulah para ulama mereka mencontoh Rasul SAW di dalam berda'wah penuh dengan cinta saya punya guru bercerita bahwa suatu saat dia pernah ikut kepada gurunya gurunya bernama Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Sakaf namanya Habib Abdul Qadir Habib Abdul Qadir ini ulama besar tinggalnya di Jeddah di Saudi Arabia satu waktu beliau berda'wah di satu tempat bersama guru saya tersebut guru saya duduk di belakang Habib Abdul Qadir duduk di depan diundang makan di satu tempat orang yang muhibbin pecinta kepada ulama mengundang mereka untuk datang ke rumahnya maka Al-Habib Abdul Qadir menerima undangan tersebut dengarkan kisah ini kisah menarik kisah yang menunjukkan kepada kita bagaimana para ulama di dalam berda'wah di jalan Allah maka ketika Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad diundang ke tempat tersebut beliau datang menerima undangan tersebut beliau tidak pilih-pilih yang ini orang kaya yang ini orang miskin yang ini orangnya beruang yang ini tidak beruang gak lihat-lihat yang ini beruang atau bukan beruang gak dilihat maka beliau datang beliau menghampiri rumah tersebut dibukakan oleh sahibul bayt beliau turun beliau makan beliau memberikan tausiah di tempat tersebut membacakan ayat Al-Quran membacakan hadith-hadith baginda Rasul SAW selepas makan-makan siang tersebut beliau pun izin pulang Habib Abdul Qadir izin pulang guru saya ikut di belakang pegangkan tasnya Habib Abdul Qadir maka setelah pulang Habib Abdul Qadir diantar ke mobilnya guru saya lebih dahulu duduk di belakang bersama salah satu temannya dan supir di depan Al-Habib Abdul Qadir sebelum beliau duduk sebagaimana biasa tuan rumah memuliakan tamu beliau bukakan pintu mobilnya Habib Abdul Qadir masuk lalu ditutup oleh sahibul bayi ditutup Habib Abdul Qadir berterima kasih terima kasih banyak sudah mengundang kami sudah mengajak kami makan kata sahibul bayi Alhamdulillah Habib menangis salah satu daripada keturunan Rasulullah bisa masuk ke rumahnya menangis salah seorang daripada ulama Allah subhanahu wa ta'ala bisa diundang di rumahnya maka terima kasih Habib sudah bisa datang ke tempat kami saya bahagia mendapatkan ilmu langsung dari cucunya Rasulullah dari penerus perjuangan Rasulullah maka Habib Abdul Qadir mengucapkan salam lalu berjalan setelah beberapa kilo guru saya bercerita setelah beberapa kilo dari perjalanan tersebut Habib Abdul Qadir bertanya kepada guru saya wahai Ali kira-kira kalau kita berhenti di sini sahibul bayi masih melihat apa enggak kata guru saya tadi enggak wahai Habib ini sudah berapa kilo kita berjalan ya sudah sekarang kamu turun dari mobil bukakan lagi pintunya kemudian berhenti di pinggir jalan bingung guru saya bingung lalu dia turun dari tempat tersebut lalu dibukakan pintu ternyata salah satu daripada jari Habib Abdul Qadir terjepit di pintu mobil banyak darah di pintu tersebut lalu menangis guru saya mengatakan Habib kenapa kamu tidak bilang dari awal kalau tangan kamu terjepit apa jawaban indah dari seorang pecinta di dalam berdakwah dia katakan kalau saya buka dari awal Sohibul Bait yang tadinya senang menjamu saya akhirnya merasa sedih karena telah menyakiti diri saya maka sengaja saya ajarkan rahmah kepada murid-murid saya bahwa sesungguhnya ajaran agama Islam seperti itu dibukakan pintunya ternyata tangannya semuanya berdarah beliau tidak mau orang yang tadinya sudah berbahagia tiba-tiba rusak moodnya gara-gara gara-gara kelakuan yang dia buat maka Habib Abdul Qadir mengajarkan rahmah kepada umat di dalam berdakwah begitulah para salafus salih mereka tidak mau mencaci tidak mau menghina karena ajaran Islam adalah ajaran salam ajaran damai nikmat sekali kalau kita tidak ada musuh betul atau tidak? kalau tidak ada musuh nikmat hidup kita makanya beruntung kalian mendapatkan kenikmatan agama Islam salah seorang di antara cucunya Rasulullah yang bernama Sayyidun Al-Hasan pernah berjalan dengan putranya di beberapa tempat dia berjumpa dengan orang pedalaman yang benci kepada keturunan Rasulullah karena keturunan Rasulullah ini dibenci dari semenjak zaman dahulu bukan sesuatu yang baru sampai Allah katakan dalam Al-Quran inna shani'aka huwal abtar sesungguhnya orang yang mengatakan kamu tidak memiliki keturunan wahai Muhammad dialah yang tidak memiliki keturunan padahal ada di dalam Al-Quran loh memangnya keturunan Nabi masih ada ada saja yang bertanya seperti itu kalau di dalam musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal Nabi Muhammad bercerita bahwa Imam Mahdi nanti di akhir zaman akan diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penyelamat kepada umat kata Rasul dan dia dari keturunan saya sekarang pakai akal kalau nanti di akhir zaman ada keturunan Nabi terus nongolnya dari mana kalau sekarang tidak ada keturunan Nabi fahami teks hadis Rasulullah kemudian gunakan akal kalian kalau Nabi Muhammad mengatakan nanti di akhir zaman ada seorang Imam yang bernama Imam Mahdi dia namanya seperti nama saya nama ayahnya seperti nama ayah saya dan dia termasuk daripada keturunan saya kalau di dalam hadith dikatakan Imam Mahdi keturunan Nabi munculnya dari mana kalau sekarang tidak ada keturunan Nabi apa tiba-tiba muncul begitu lahir paham atau tidak oleh karena itu dakwah ahlul baik keluarga Nabi Muhammad s.a.w. yaitu dakwah yang tidak mudah menyalahkan orang lain dakwah dengan salam dakwah dengan damai masuk kemana pun tempat selagi mereka semua beriman kepada Allah beriman kepada Rasulullah sekarang saya tanya kalian beriman kepada Al-Quran atau tidak beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak sama berarti sama seperti yang lain-lainnya oleh karena itu sayang sekali kalau kita beriman kepada Al-Quran beriman kepada sunnah Rasulullah kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita tidak kalau kamu mau mendakwah dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yadu artinya mengajak bukan mengejek bukan dakwah itu mengajak bukan mengejek pendakwah itu mengajak orang lain untuk menuju syurganya Allah s.w.t sayang al-hasan suatu saat sedang berjalan-jalan tiba-tiba ada beberapa orang yang datang dari luar kota Madinah mengejek sayang al-hasan dia bilang eh kamu ini orang dolim eh kamu ini mengaku cucu nabi tapi kamu tidak berakhlak kamu ini adalah orang yang fahish kamu ini adalah orang yang begini dan begitu dia ejek anaknya sudah marah anaknya sudah kesel dia bilang ayah kok dia ejek tidak marah-marah bapak kok dibilang begini dibilang begitu kok kamu tidak marah biasa saja bahkan wajah kamu tidak berubah sedikit pun apa kata sayang al-hasan beliau mengatakan saya pengen jawab tapi kakek moyang saya dari semenjak dahulu tidak mengajarkan saya cara untuk berkata-kata kotor sehingga saya tidak tahu kata-kata kotor untuk mengatakan sesuatu yang kotor saya tidak tahu karena saya tidak diajarkan oleh orang tua saya subhanallah apakah sudah tidak ada orang yang seperti itu ada cuma mata kita saja dipenuhi dengan suudan banyak orang yang dekat dengan Allah itu masih banyak bahkan beberapa daripada guru saya bercerita sebagian orang-orang pedalaman di hadlamut sana bertanya masa sih di dunia ini ada orang yang ribah saya tidak percaya katanya ada orang yang mengumpat orang lain dari belakang saya tidak percaya pasti di dunia tidak ada orang yang seperti itu masih ada cuman karena memang lingkungan kita saja lingkungan kita ini apa lingkungan segala sesuatu di update orang yang salah sedikit dikatakan begini dan begini orang yang salah itu bisa diperbaiki kalau kamu mengajaknya dengan cinta dengan kebaikan dengan hal-hal yang positif oleh karena itu saya mengajak kalian semua keluar dari tempat ini untuk semakin bersatu bergabung bersama mereka mereka yang benar-benar mau mengajak kalian kepada kebaikan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita juga nanti di hari kiamat bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam Nabi Isa Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam satu kisah yang menarik kalian pegang kalian ajarkan kepada keluarga kalian jangan kalian lupakan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam pernah suatu saat serang berjalan ketika beliau berjalan tiba-tiba ada sebagian orang yang mengejek Nabi Isa dikatakan wahai Isa kamu ini penjahat wahai Isa kamu ini perusak dunia wahai Isa kamu ini adalah orang yang tidak benar Nabi Isa tersenyum dan mengatakan apa jazakumullahu khaira terima kasih banyak semoga Allah membalas kamu dia ejek lagi kamu pembohong wahai Isa kamu pendusta ingat kisah ini ajarkan kepada keluarga kalian bagaimana Nabi Isa ketika dia ejek Nabi Isa dikatakan kamu pembohong kamu pendusta kamu adalah pemecah belah umat apa kata Nabi Isa jazakumullahu khaira hawariyun pengikut Nabi Isa bingung wahai guruku kenapa kok kamu dia ejek kamu jawabnya jazakumullahu khairan semoga Allah membalas kebaikan apa kata Nabi Isa apa kata Nabi Isa dia ini orang-orang yang jahat dia mengeluarkan apa yang ada di hatinya hatinya kotoran semua yang keluar dari lidahnya apa kotoran juga saya cari-cari di hati saya kotoran ada atau tidak tidak keluar dari hati saya kecuali apa jazakumullahu khairan maka itulah yang keluar dari lidah saya faham atau tidak jadi lisan kalian menunjukkan watak kalian tulisan kalian menunjukkan hati kalian semakin kotor kata-kata yang kalian keluarkan semakin menunjukkan kapasitas hati kalian di dalam keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkadang kita bingung saya ini pernah berdakwa di satu kota di Malaysia namanya Melaka disitu saya sudah berdakwa bertahun-tahun di satu waktu ada di satu masjid saya harusnya khutbah jumat tiba-tiba foto saya dari atas diturunkan sebagian orang yang mengaku mengikut sunnah mengikut hadith mengikut Al-Quran dia katakan ini Habib tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah padahal yang saya dakwakan adalah Al-Quran dan Sunnah maka saya bersedih saya berdakwa di Indonesia di beberapa tempat di Kalimantan di Sumatera di Sulawesi bahkan sampai ke Papua berdakwa di Malaysia di Brunei di Singapura di Hongkong di Turki Australia di New Zealand di beberapa tempat di Eropa dan di Asia saya tidak pernah diusir tapi baru kali itu di Melaka di Malaysia di tempat dimana saya pertama kali membuat organisasi besar dan disana ramai pengikut saya saya diturunkan foto saya maka saya bersedih saya mengadu kepada guru saya karena seseorang kalau mau sukses harus memiliki guru tidak ada orang yang sukses tanpa guru tidak ada langsung ikut Al-Quran ikut Sunnah tidak ada orang yang seperti saya mondok saya mondok 17 tahun saya belajar di pondok pesantren 13 tahun saya kuliah di luar 4 tahun dan sampai sekarang saya masih belajar orang seperti saya saja kalau ditanya hukum terkadang masih bingung mau menjawab apalagi kita yang memang setiap hari di depan handphone mau jawab apa semua bisa kita jawab maka saya bilang sama guru saya wahai guru saya saya ini begini saya ini begitu saya ditolak dakwah saya saya bersedih apakah jalan saya ini salah apakah begini tolong berikan jalan keluar apa kata beliau selama ini dakwah kamu bagaimana dia katakan baik-baik saja saya katakan baik-baik saja baru kali ini saya diusir apa kata beliau pelajaran buat kalian kamu diusir dan Nabi Muhammad ketika berda'wah diusir maka ada keserupaan antara dakwah kamu dengan dakwah Nabi Muhammad maka ini langkah pertama kamu diterima di dalam berda'wah di jalan Allah maka kalimat tersebut menjadi penyemangat bagi saya Rasulullah berda'wah bukan enak-enakan Rasulullah berda'wah dalam keadaan susah kamu diusir Nabi Muhammad berda'wah diusir ini adalah langkah pertama bahwa kamu diterima oleh Allah SWT di dalam berda'wah di jalan Allah SWT semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat kalau ilmu semua ulama atau asatid yang datang kita ambil semua mungkin otak kita gak kesampaian betul atau tidak? ini paling berapa embe ini otak kita tapi setidaknya sesuatu yang tidak bisa diambil semua jangan tinggalkan semua catat itu segala sesuatu yang tidak bisa diambil semua jangan tinggalkan semua semuanya susah tapi setidaknya ada beberapa poin yang penting saya dapatkan daripada apa? acara-acara seperti ini yang saya bawa ke rumah saya amalkan saya ajarkan kepada keluarga saya di rumah insyaAllah Allah memberikan keimanan kepada kita memberikan mahabbah kepada kita dan Allah SWT mengumpulkan kita di dunia sebelum di syurganya Allah SWT Ya Allah jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang kau cintai Ya Allah tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali dosa kami telah diampuni olehmu Ya Allah tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali derajat kami telah kau naikkan Ya Allah Ya Allah Ya Rabbal Armin pada malam hari ini engkau telah memberikan ni'mat kepada kami untuk bisa duduk bersama orang-orang yang dekat denganmu Ya Allah jangan haramkan kami untuk senantiasa bisa duduk dengan mereka Ya Allah di dunia sebelum di akhirat Ya Allah Ya Allah berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kami amalkan setelah kami terima Ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnah baginda Rasulullah SAW mencintaimu dengan hakikat pencintaan Ya Allah sehingga kami mampu menggapai ridamu sebelum syurgamu Ya Allah wa sallillahi wabijamalika wa jalalika ala sayyidina muhammadin walhamdulillahi wa rabbala alamin Terima kasih